Aksi pencurian toko komputer ini terjadi di desa Kauman Kejamatan Sengat, Kabupaten Buntar. Dalam rekaman CCTV, terlihat dua orang pencuri masuk ke dalam toko komputer dan langsung melakukan aksinya dengan memotong kunci lemari kaca yang berisi puluhan laptop dan tablet menggunakan kunting besi. Pelaku mengambil laptop kemudian memasukkan ke dalam karung dan diserahkan kepada pelaku yang menunggu di luar toko. Pusai mengambil puluhan laptop dan tablet, dua orang pelaku kembali masuk ke dalam toko untuk membawa kabur sebuah sepeda motor yang berada di dalam toko. Namun tiba-tiba mereka mengurungkan aksinya tanpa sebab yang pasti. Polisi yang datang ke lokasi toko kersajaya komputer ini langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Menurut pemilik toko, ia mengetahui kejadian tersebut saat membuka toko dan ternyata 25 laptop serta 3 buah tablet yang berada di estara sehilang. Untuk laptop yang hilang ada berapa buah? 20-an mungkin. Kira-kira total berapa pulian mbak? Satu-satunya? Satu-satunya sampai? Tidak, tidak sampai buah pak. 60-an. Itu yang hilang apa saja sih mbak? Laptop. Laptop? Sama tablet. Peristama itu ketahui pukul berapa? Jumlah 4. Jumlah 4. Jumlah 4. Dengan memeriksa beberapa saksi termasuk karyawan tuku serta rekaman kamera CCTV. Dari Blitar Candak di Surya melaporkan. Jumlah 5. Jumlah 5.